Poin kedua, ketika kita ingin memastikan anak kita itu tumbuh menjadi anak yang solih, kesuksesan pengasuhan anak itu, itu ditentukan di poin keduanya menurut beliau adalah doa. Tadi istrinya Soliha, yang poin kedua itu, anak ini hanya bisa menjadi anak yang solih, kita hanya bisa berhasil dalam pengasuhan anak itu, kalau kita punya kebiasaan mendoakan anak-anak kita. Betul, doa orang tua terhadap anak ini adalah pilar kedua dalam memastikan kesuksesan anak-anak kita. Jadi misal yang sedang menantikan kelahiran anak misalnya, itu doanya meminta kepada Allah untuk kemudian diberikan anak yang solih. Setelah kelahiran anak itu, kita juga berdoa agar anak-anak kita ini diberi petunjuk oleh Allah. Jadi, kita perlu menyadari bahwa anak kita itu jadi solih atau enggak itu, semuanya itu di tangan Allah. Ya kan? Kita lihat bagaimana kegigihan Nabi Nuh misalnya dalam pengasuhan anaknya, kurang apa itu? Dari kecil dinasehatin, dididik, dibimbing, tapi ketika Allah tidak memberi petunjuk kepada anak itu, enggak akan bisa jadi anak yang tahan. Maka, kita ini tugasnya berproses, tapi ada kekuatan lain. Yang apa namanya? Kita harus berserah diri, berserah diri, berserah diri. Betul, sangat kuat. Justru pengaruhnya adalah ketentuan Allah. Maka, kesungguhan kita meminta kepada Allah agar anak kita itu dijaga, agar anak kita itu dibimbing, agar anak kita itu ditonton oleh Allah, diberikan hidayah menjadi anak yang solih itu, itu yang jauh lebih penting. Termasuk mungkin kita hari ini. Kita hari ini bisa berkumpul dalam komunitas alih hijrah ini, gitu kan? Itu kita bisa jadi kayak gini tuh, belum tentu nih karena diri kita. Bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doa orang tua kita dulu. Orang tua kita pengen banget kita jadi orang baik. Orang tua kita pengen banget kita jadi orang yang solih dan solihah. Kemudian orang tua kita berdoa kepada Allah, agar Allah bimbing kita. Maka, skenario hidup kita bagi, apa namanya, bisa jadi berbelok-belok. Tapi, pada akhirnya, Allah kumpulkan kita di sini, gitu kan? Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang istiqomah, di jalan kebaikan ini, insya Allah, gitu kan? Begitu juga anak-anak kita. Kita nggak bisa jaga anak kita 24 jam. Kita nggak bisa awasin mereka. Kita nggak tahu apa aja aktivitas mereka. Tapi ada Allah yang maha melihat, ada Allah yang maha menyaksikan, ada Allah yang maha mengetahui seperti apa anak kita, seperti apa pergerakan hatinya. Maka, kepada Allah kita hanya memohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita kemudian berdoa, gitu ya. Agar anak-anak kita itu senantiasa berada dalam kebaikan. Maka, sebagai orang tua yang baik, perlu memastikan pilar kedua ini juga ada. Tadi kan kalau yang pertama, istri solihah, ibu yang solihah berarti, apa? Babnya adalah seorang ibu yang solihah itu, tidak pernah berhenti untuk kemudian belajar, tidak pernah berhenti untuk memperbaiki diri, gitu ya. Berarti turunannya, gitu. Tapi di bab yang kedua, yang nggak kalah pentingnya adalah, mendoakan anak. Sekarang nih perlu kita kemudian ngecek lagi nih, ke hari-hari kita. Dari sekian banyak waktu kita, dari 24 jam yang Allah berikan sehari dalam hidup kita, berapa nih porsi kita mendoakan anak kita. Jangan-jangan masih sering nih lupa mendoakan anak kita, gitu kan. Nah, ini sebagai pengikat bagi kita. Maka, sisipkanlah di antara doa-doa kita itu, untuk kebaikan anak-anak kita, gitu. Sehingga anak-anak kita itu senantiasa dalam bimbingan Allah SWT. Sampai jumpa. Sampai jumpa.